Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya ADJS Kali ini saya reviewkan dengan singkat SKM 1779 Homemade atau modelnya mengikuti dari Rolex Submariner Di sini ada Rolex Submariner namun dia KW Kelihatan KW ya Karena ini warnanya kayak luntur gitu dan terlalu mencolok ya Dan kurang rapi ya Dan ini ringan banget dan lebih berat SKM loh daripada ini Ini punya customer jadi sekalian saya bandingkan aja Oke dari SKM dulu SKM ini bezelnya bisa diputar dan pinggirannya ada gerig-gerigin ya Jadi dia tidak licin Jadi kalau diputar untuk variasi itu cukup berat ya Bagus Kemudian ada angka-angkanya gede di sini Untuk diameternya itu 43mm dengan ketebalan 13mm Warnanya hitam glossy dan catnya tebal ya Jadi insya Allah tidak mudah luntur Sudah water resist minimal 3 atm atau 30 meter Jadi ini modelnya Rolex banget ya Sebenarnya ada banyak warna ya Warnanya itu bermacam-macam sekitar ada 5 warna Ini bagian belakangnya dari strapnya Yang terbuat dari stainless steel dengan penguncinya seperti ini ya Penguncinya yang baru seperti ini dia Bagus Simple ya Kemudian case-nya ini terbuat dari alloy Zinc alloy Anti karat Di bagian belakangnya juga dari stainless steel anti karat ya Yang penting teman-teman rajin membersihkan aja Dan ini glow in the dark ya Untuk namanya Bulat-bulatannya Terusan jarumnya ini glow in the dark Kita buktikan aja ya Nah seperti itu Terang banget ya Kalau kita digelar Jadi recommended ya Dengan harga sekitar Rata-rata ya Rata-rata ya Rata-rata ya Rata-rata ya Yang jelas paling bantel Kayaknya 200an ribu itu paling bantel sudah harganya Dan ini yang Rolex KW-nya ini Rolex KW ini Bungkusnya juga ada ya Namun bungkusnya bungkus yang biasa Bahannya lebih ringkih Lebih ringan dan Sepertinya ini mudah untuk luntur Sudah kelihatan ya Jadi dia kurang rapi Lebih bagus SKM daripada ini dia Mungkin harganya sama aja nih Jadi mendingan beli SKM daripada Rolex KW ya Coba kita tes untuk Fosfor-nya Kita tes dulu ya Nah dia yang nyala cuma Jarum Untuk titik-titiknya dia tidak nyala ya Hanya ada di sini Di titik bawah ini Yang nyala ini Dipatokannya ini Nyala Namun yang kecil-kecil ini Yang banyak ini tidak nyala Dan di bagian belakangnya tuh Dia Kelihatan murahan ya Ini Dia bukan stainless steel kayaknya nih Tipis banget nih Lebih banyak aluminiumnya dia Oke Tidak rekomendasi ya Untuk Rolex Ketuali teman-teman Pengen Apa Punya jam Rolex Namun duitnya kurang Ya Ya gak apa-apa sih Namun kalau saya pribadi Lebih suka SKM dia Dia mereknya original Dan kualitasnya sudah terjamin Kita coba pakai dulu aja ya Nah Gagetan tebal ya Kelihatan kokoh dia Mantap Oke saya rasa demikian aja review singkat Mudah-mudahan bermanfaat ya Terserah kalian Kalau kalian suka SKM Silahkan beli SKM Dan Rolex ini Kurang oke dari segi bahan ya Dan kualitasnya lebih Menang SKM Ya semoga bermanfaat Mohon maaf kalau ada kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.